Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kembali lagi kita di pelajaran pendidikan keluarga negaraan Dengan materi arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara Baiklah sebelum kita mulai Marilah kita mengucapkan basmalah Bismillahirrohmanirrohim Nah ada pun dalil mengenai materi yang akan kita bahas Ialah Quran Surah An-Isa ayat 59 Yang artinya Hai orang-orang yang beriman Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya Dan ulil amri diantara kamu Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu Maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya Arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara Baiklah kita bahas yang pertama Arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat Nah pelaksanaan norma di kehidupan bermasyarakat Kelihat dalam kegiatan-kegiatan berikut Berlaku sopan terhadap orang tua Sesama dan antar tetangga Lalu bergaul tanpa memandang perbedaan Meminta izin bila meminjam barang orang lain Menghargai tata cara dan kebiasaan masyarakat setempat Bergotong-royong membangun sarana umum Membantu tetangga yang terkena musibah Menyukseskan peringatan hari-hari raya agama dan nasional Menghormati aparat penegak hukum dan lain-lain Nah yang kedua arti penting norma dalam kehidupan bernegara Norma yang paling jelasakan dalam kehidupan bernegara adalah norma hukum Norma hukum itu memuat peraturan-peraturan yang ada dan berlaku dalam suatu negara Yang dibuat oleh penguasa negara Isi dan sanksinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipaksakan Nah dengan adanya sanksi dapat memperkuat berlakunya norma hukum ini di masyarakat dan negara Namun pada prakteknya masih banyak penyimpangan yang terjadi terhadap peraturan yang telah ditetapkan Hal ini dikarenakan beberapa hal seperti kemiskinan, mental yang buruk, kinerja yang kurang memadai, dan lain-lain Hukum mengatur perbuatan manusia, tetapi tidak dapat mengatur pendirian, pandangan, pikiran, niat, maksud, dan cita-cita manusia itu sendiri Nah tujuan hukum untuk menciptakan ketentraman, ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum di masyarakat Kesadaran hukum artinya keyakinan terhadap kebenaran hukum dan mematuhi hukum yang berlaku Nah hukum yang kita patuhi itu untuk pedoman hidup yang dapat membantu kita menyeimbangkan antara hak dan kewajiban kita Pedoman itu terdapat dalam norma-norma hukum pidana, perdata, dan dagang Selain sebagai pedoman hidup, hukum juga memiliki arti penting dalam mengatasi benterokan kepentingan di masyarakat Dalam kehidupan bermasyarakat, kita harus bisa menyeimbangkan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum Oke kita lanjut ke perilaku yang sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari Nah apakah kalian tahu apa yang menyebabkan pelanggaran terhadap norma yang berlaku? Itu ada dua faktor Yang pertama faktor pribadi yang berkaitan dengan sifat dan karakter dalam diri sendiri Yang belum memiliki kesadaran terhadap aturan yang berlaku Nah yang kedua faktor lingkungan Baik lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat Yang belum memberikan dukungan terhadap pembentukan watak patuh pada aturan Nah oleh karena itu ada baiknya jika dalam masyarakat dibina sikap dan budaya malu tertib dan bersih Budaya malu yaitu sikap malu jika melanggar aturan Budaya tertib yaitu membiasakan diri bersikap tertib dimanapun berada Nah budaya bersih yaitu sikap untuk berkata dan berperilaku jujur dan bersih dari tindakan-tindakan kotor Nah aturan dalam masyarakat yang diambil dari norma harus melalui proses sosialisasi Sehingga aturan tersebut diketahui oleh masyarakat Sekian pelajaran kita hari ini Semoga bermanfaat Kita tutup dengan nafaz hamdallah Alhamdulillahirrahmanirrahim Thank you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!